Halo, Assalamualaikum Bintang Kelas, tadi lagi Kali ini saya mau mengerjakan 5 soal kiriman Dari salah satu siswa kelas 7 Yang ada di grup belajar saya Ini babnya tentang perbandingan Langsung aja, nomor 1 Tony membeli 6 buku seharga 10.800, berapa harga per buku? Duh, ini udah dijawab Banyak ya, 1.800 Memang Caranya gimana? Caranya tinggal gini aja 10.800 itu kan beli 6 buku Berarti kalau beli 1 buku Tinggal dibagi aja 10.800 dibagi 6 10 bagi 6, 1 1 kali 6, 6 Dikurangi, 10 kurangi 6, 4 Ini 8 nya turun 48 dibagi 6, berapa? 8 8 kali 6, 48 Dikurangi, 0 Ini masih ada sisa 2, 0 Naik ke atas ini 1.800, jadi ini jawabannya Betul ya, 1.800 Siapa Kak Sari ini yang jawab? Ya, saya sendiri Nomor 2 Doni berlari sejauh 2 km Dalam waktu 10 menit Berapa meter per menit kecepatannya? Dalam meter per menit Nanti kecepatannya adalah 200 meter per menit Caranya gimana Kak Sari? Caranya gini Ini kita tulis dulu Kecepatannya ya Kecepatannya adalah K sama dengan 2 km Per waktunya berapa menit? 10 menit Nah, ini kita ubah 2 km nya dijadikan ke meter 2 km itu berapa meter? Gini KM HM Dam M Di kilometernya 2 Di HM ada 0 nya 1 menjadi 20 Dam 0 nya tambah lagi 1 ya Menjadi 200 Tadinya 20 jadi 200 Nah, di meter menjadi 2.000 Jadi, 2 km itu sama dengan 2.000 meter Tulis ini 2.000 meter Per 10 menit Hmm Ini, kalau dibagi ya 2.000 dibagi 10 Colet aja 0 nya Berarti menjadi 200 bagi 1 200 bagi 1 berapa? Ya, 200 ya Makanya jawabannya adalah 200 meter per menit Ini juga 200 meter per menit Gitu Oke Lanjut soal nomor 3 Sebuah konveksi mempunyai 4 penjahit Konveksi tersebut Mempunyai 4 penjahit Sebuah konveksi mempunyai 4 penjahit Konveksi tersebut Mampu memproduksi 80 kaos Dalam waktu 2 hari Yang ditanya Berapa banyak kaos yang dihasilkan setiap hari? Hehehe 40 kaos ya jawabannya Nah Dari mana ini? Ayo dong Kak Sari caranya Ya udah Gini ya Kan 80 kaos itu 2 hari Nah Kalau dalam 1 hari Atau setiap hari Ya tinggal 80 dibagi 2 Gitu aja Sama dengan 40 kaos Selesai Ya 80 dibagi 2 Udah 40 Yang B Berapa banyak kaos yang dihasilkan setiap penjahit per hari? Nah ini Oke Setiap penjahit per hari Perhatikan Tadi setiap hari berhasil memproduksi 40 kaos Nah 40 kaos ini yang jahit berapa orang? 4 orang Berarti kalau hanya 1 orang Ya tinggal 40 dibagi 4 40 dibagi 4 berapa? 10 Ketemu gitu ya Kalau ditulis gimana caranya Kak Sari? Oke Banyak kaos setiap hari ya Banyak kaos setiap hari Banyak kaos yang Kalian gak boleh nyingkat-nyingkat gini ya Kak Sari aja yang boleh ya Yang dihasilkan Apa? Setiap hari Sama dengan Ini 80 kaos dibagi 2 hari 80 dibagi 2 Sama dengan 40 kaos Ini yang A Untuk yang B Apa tadi? Banyak kaos yang dihasilkan setiap penjahit ya Banyak Kaos Yang dihasilkan setiap penjahit Sama dengan Nah setiap penjahit setiap harinya ya Berarti 40 dibagi Penjahitnya ada berapa? 4 ya Sama dengan 10 kaos Gitu Oke Lanjut 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 Soal nomor 4 Biasa sedikit Bu Winda Menggunakan 2 kg tepung Untuk membuat 8 roti A Berapa banyak roti yang dihasilkan? 1 kg tepung Ya 4 roti Dari mana caranya? Gini Gini 2 kg Ini menghasilkan 8 roti Kalau hanya 1 kg Berapa roti? Gitu Caranya adalah Yang ditanyakan ditaruh di atas ya 1 kg Per Ini 2 kg Dikali 8 roti Sama dengan Kilogram sama kilogram Coret aja Berarti 1 dikali 8 Dibagi 2 Atau 1 per 2 Dikali 8 Sama aja ya 1 dikali 8 Adalah 8 Dibagi 2 Adalah 4 4 roti Gitu Ketemunya 4 roti itu Gitu caranya Setengah dikali 8 Ketemu ya Yang A 4 roti Yang B Berapa banyak tepung yang diperlukan Untuk membuat 1 roti? Nah kalau untuk membuat 1 roti Berarti gini caranya Tadi 1 kg Ini 1 kg menghasilkan berapa roti? 4 roti Bener kan ya Nah Kalau yang menghasilkan 1 roti Berapa kilogram? Pertanyaannya kan gitu Seperti tadi ya Yang ditanyakan di atas ya 1 roti Pernya Yang ini 4 roti Dikali Yang ini 1 kg Nah sama dengan Roti sama roti Kan sama Coret aja Jadi tinggal 1 per 4 Kali 1 1 per 4 Dikali 1 Ya tetap 1 per 4 Ya Satuannya Kilogram Jadi untuk menghasilkan 1 roti Dibutuhkan 1 per 4 kg Tepung Nih Udah tak jawab ya 1 per 4 kg Tepung Terakhir Nomor 5 Pak Arief Pak Arief naik motor Menempuh jarak 20 km Dalam waktu 40 menit A Berapa jarak yang ditempuh Pak Arief Dalam 1 menit Ketemu jawabannya Setengah kilometer How? Caranya gimana? Yang B Berapa waktu yang diperlukan Pak Arief Untuk menempuh jarak 1 km 2 menit Gimana caranya? Oke Oke Kalem Nih ya 20 km Waktunya 40 menit Tulis dulu 20 km Waktunya 40 menit Nah Yang ditanya tadi apa? Yang A Kalau 1 menit Berapa kilometer? Kan gitu Tulis Dibawahnya menit nih 1 menit Nah Berapa kilometer? Gitu ya Seperti tadi Caranya ya Yang ditanya Taruh di atas nih 1 menit Per Ini 40 menit Jadi satuannya Atas bawah ini harus sama Nanti biar bisa dicoret Dikalinya yang ini 20 km Sama dengan Menit sama menit Coret Ini berarti 1 dikali 20 20 ya Terus dibagi 40 Atau boleh dicoret Nolnya gini 1 kali 2 2 Dibagi 4 2 dibagi 4 Itu gini 2 per 4 Kalau disederhanakan Berapa? Sama-sama bagi 2 ya 1 per 2 Berarti setengah Setengah satuannya ini Kilometer Jadi dalam waktu 1 menit Menempuh jarak Setengah Berarti Berapa jarak yang ditempuh Pak Arief Dalam 1 menit Adalah Setengah kilometer Sudah saya tulis Sekarang yang B Berapa waktu yang diperlukan Pak Arief Untuk menempuh jarak 1 km Untuk menempuh jarak 1 km Waktu yang diperlukan Gini caranya Tulis dulu yang diketahuinya Tadi 20 km 20 km Mampu Ditempuh dalam 40 menit Gitu aja Pokoknya yang diketahui ya Terus Ini berarti yang ditanya 1 km Taruh sini 1 km Nah Berapa menit Kayak tadi ya Yang ini Taruh di atas Jadi 1 km Per Ini 20 km Dikali 40 menit Gitu Sama dengan 1 x 40 Dibagi 20 Atau gini aja Tinggal 4 Dibagi 2 Berapa? 2 2 menit Jawabannya Pindahkan ke sini 2 menit Dah selesai Oke Selamat belajar ya Terima kasih banyak Assalamualaikum